Singkat ya, cepat aja ya. Panjangin dengan bapak Del, panjangin, panjangin dengan bapak Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, disini gue bakal kasih tau ke kalian, kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depan. Gue bakal kasih tau kalian lagi, kalau kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jangan merasa kalian semua yang disana merasa hebat, kalau di atas masjidat Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya. Perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tau, hampir setahun gue LDR. Beran? Dia di UK, gue di Indonesia. Dan disitu gue belum tau siapa dia. Anak siapa, gue gak tau. Gue gak tau siapa dia. Yang gue tau hanya perempuan, sangat kram, cekis biru. Itu yang gue tau. Disini gue pede untuk mengenalkan diri gue, karena disini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli. Karena anaknya NM. Disini gue punya followers, dia juga punya followers. Disini gue punya engagement, disini gue punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gue, mantan-mantannya Loli gak sebesar ini. Bener gak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang mengangkap gue sebelum mata. Itu gak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang, gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Seperti itu. Sampai pada, gue lanjut lagi, sampai pada 3 Maret, gue ketemu Loli 3 Maret 2024. Gue jemput Loli. Karena Loli sendiri yang bilang ke gue, kalau gak ada yang mau nerima dia di Indonesia. Selain gue. Pada saat waktu itu juga, hari itu juga kita langsung mau mengantarkan Loli di 4 Maret, 2 jam 2.30. 2024 ya. Kita langsung ke rumahnya. Karena gue gak mau ada fitnah seperti ini nantinya. Ke rumahnya NM. Karena gue gak mau ada fitnah seperti ini. Dan yang gue lihat disitu, Loli gak diterima. Ya karena mungkin yang gue pikirin, karena ada gue. Dan abang-abang gue disitu. Akhirnya, gue suruh lagi Loli untuk pulang pada saat 15.30. 4 Maret juga 2024. Sudah dua kali ya disitu. Ketiganya, gue suruh lagi. Yang kedua, gue disitu gue gak nganterin karena gue kuliah disitu saat itu. Gue kuliah. Dan gue DM, NM. Gue izin sama dia untuk untuk Loli pulang sendiri. Mungkin Tante gini-gini gak ada karena gak suka sama Pak Del gini-gini. Gue ada buktinya. Dibaca. Dan gue lupa ya. Gue di Yungke pada saat baru kenal sama Loli baru jadian. NM DM gue. Gue ada buktinya. Gue ada buktinya. M juga ya. Buktinya apa? Ini DM-nya. DM-nya. NM ke kamu. Juli 23, 2023. Saya cuma mau tanya. Kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum. Oke, saya laporkan hari Senin. Masalah gak usah dicari-cari. Pikir, run. Pikirkan lagi ya. Katanya. Saya gak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya. Itu salah orang. Saya bilang, iya tante. Kenapa? Jangan tanya saya kenapa. Coba bikin sendiri. Jangan belaga. Bego. Bisa gak? Disini gue jawab. Pak Adil gak ngapa-ngapain tante. Saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini. Katanya NM. Saya gak mau tahu urusan tante. Sama Loli. Jadi disini gue kasih tahu lagi. Gue berjelas. Gue ini gak mau tahu urusan Loli sama tante. Seperti itu. Anak saya masih di Goa Umur. Kamu pos tanpa izin saya. Mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi. Eh saya juga gak mau tahu. Tapi saya jijik. Tapi disitu gue kasih tahu. Kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Gak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun. Coba otaknya dipakai. Anda mau apa ya. Seperti itu panjang. Disini. Ya itu. Ya. 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 Oke. Setelah itu. Loli balik kan. Kita lanjut lagi ya. Di 2024 ya. Loli balik tiga. Kedua itu. Yang kedua itu ketemu sama omnya. Omnya Loli. Berinisial E. Loli. Ngomong sama si E ini. Apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM. Dan dia bilang. Kita udah gak terima. Loli lagi. Itu ada bukti ya videonya. Mau diusel? Boleh. Boleh ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tolong Loli. Ya kan Uli. Ya. Ada telepon. Ada telepon ini banyak ya. Ya. Ya makanya Oli do. Oli kesini. Itu yang baik untuk ngebilangin. Mama udah ditaku dari Indonesia. Dan selama aku di Indonesia. Aku gak mau ada apa-apa. Maka aku kesini. Ya udah. Oke kalau gak ada apa-apa. Ya udah. Kalau misalnya emang media udah kayak gak ada apa-apa. Gak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya gak disuruh masuk gak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tau aja. Kalau aku udah disini sebenarnya. Ya itu kalau aku. Laki-laki ya. Aku nanti paling naik ujib dari situ. Sebelum ada video ini. Inisial A itu nampun gue lewat. HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu. Tanggung jawab lu sekarang. Paddel. Kalau sampai Loli kenapa-napa. Lu yang gue cari pertama. Dan gue menjawab dengan lantang. Kalau Loli kenapa-napa. Gak usah om yang cari saya yang datang kesana. Seperti itu. Dan yang ketiganya. Itu ada. Di tanggal berapa gue lupa. Pokoknya disini ada. Ini nya. Ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024. Jam 18. Patam. Disini. Ya. Oh gak di boleh masuk. Oh iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih ya. Ya. Itu tempat. Dan yang kelima. Itu. Itu sendiri ya. Sendiri ya. Gak ada gue. Yang kelima itu. Di. Di tanggal April 16. 2024. Loli mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang. Beberapa kali untuk bersilaturahami. Loli datang dengan maksud baik. Dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agak bertemu. Walau 10 menit saja. Sekian. Terima kasih. Sorry ada. Sorry ada yang ngatang-ngatain gue di WM aja. Ya. Ya. Seperti itu. Oke. Dan ke. Itu baru 4 ya. 5. 5. Udah 5. Udah 5. Ya. Terakhir gue gak tau itu dia gak. Gak rekam lagi. Seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6. 6. 5 kali. 5-6 nya itu dia gak rekam. Gak dokumentasi. Gitu. Nah setelah dari situ ya. Gue kasih. Gue agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya itu. Judul ya. Itu ada. Ada masalah disitu. Sama Iberinisial. M dan C. Ya. Jadi buat kalian semua. Disini gue perjelas lagi. Kita mundur sedikit. Di saat itu. Di 4 Maret itu. Pagi-pagi. Karena Loli gak ada apartemen. Jadi dia nunggu di apartemennya. Kakak Ipargua Liliana. Dia menginap sehari disitu. Setelah menginap. Karena ingin kita. Kita ingin mencarikan apartemen. Loli main ke rumah. Ke rumah gue. Padil ya. Ke rumah Padil ya. Setelah main ke rumah Padil. Disitu kita melihat. Ada keributan sedikit. Loli dengan. Seseorang di WA. Gue nanya disitu. Ada apa nih. Kok ada ribut-ribut lu. Baru sehari di Indonesia. Ini nih. Gini-gini-gini. Panjang lebarkan. Ini gak tau gue ada masalah apa nih. Katanya sih. Ini. Gue kurang dua kali lagi. Post atau apa. Itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang disitu. Kalau misalnya. Gue bantu. Bisa gak. Untuk menyelesaikan. Oke. Gue nego untuk. Menyelesaikan ini. Dengan cara baik-baik. Bersama si M. Dan nego katanya. Oke boleh. Satu atau dua kali post lagi. Kita akan selesaikan. Setelah. Kita upload. Di hari itu juga. Mereka. Meminta untuk mengupload lagi. Dan mengancam. Kalau sampai. Lu gak balikin duit. 90 juta. Gue akan sebarkan. Fadel memakai duit lu. Loli. Seperti itu. Itu dari si. Dari si M. Ya. Setelah itu. Baru muncullah. Nama C itu. Untuk mengupload. Upload. 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 Itu dia. Mengupload. Untuk mengupload. Upload dia. Muka gue. Sampai gue dibilang. Ada video sure. Sampai gue dibilang. Sama loli ya. Ada video sure. Sama loli. Padahal disitu ya. Video gue. Yang video gue itu. Benar. Video loli. Gak ada. Disitu. Jadi. Dan yang. Dan yang. Mengupload. Keuangan loli. Itu cek. Benar. Dari UK. Dari UK. Dari UK sampai akhir Februari. Baru. Pindah tangan. Ke kakak. Ipar gue. Dan itu dituduh. Kalau kakak Ipar gue. Dan sekeluarga gue. Dibakai duit. Loli. Kita ada mutasi nanti. Kita tunjukin. Sikat cerita. Setelah udah ketemu. Pulang ke rumah 6 kali. Kita sempat putus. Itu rencana. Dari gue. Karena. Untuk. Private lagi. Lebih private lagi. Karena memang. Disini gue. Diwujat ya. Sama kalian. Sama loli. Diwujat. Makanya gue sempat private. Seperti itu. Dan muncullah. Berita. Hamil. Dan aborsif. Dari. Fadel. Menyuruh. Hamil dan aborsif. Kelolif. Dan katanya dibilang. Gue abusif juga ke loli. Sampai sekarang. Loli. Pada saat dicembur kemarin. Menangis dan memanggil nama gue. Jujur. Gue sedih disitu. Melihat loli. Jemput seperti itu. Gue sedih. Tapi gue berpikir. Itu ibunya yang jemput. Ya gue gak tau. Kalau gue dari hukum. Seperti apa. Tapi kalau. Dari mata kepala gue. Yang jemput itu ibunya. Ya gue gak masalah. Gue gak bisa menahan dia. Karena disini gue baru pacar. Itu. Yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang. Gue masih kebayang. Teriakan dia di video-video mereka. Makanya disini gue bakal. Kasih tau kebenarannya. Agar kalian gak pernah. Jangan pernah menyalahkan kita terus. Atau nge-blaming kita terus. Ya. Sekitunya kali ini. Agak lewat ya. Jadi. Gue bakal kasih tau. Gue pastikan. Gue sama loli. Gak akan. Gak pernah. Tidak pernah tidur bareng. Tidak pernah berhubungan intim. Dan tidak pernah menghamili. Apalagi aborsi. Itu. Gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti. Ada hamil dan aborsi. Gue yang akan. Masuk. Kedalam bergara itu sendiri. Insya Allah. Walaupun gue dilihat kalian. Gue gak bener. Memang. Di. 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 Branding gue gak bener. Memang gak apa-apa. Insya Allah. Gue bakal buktiin ke kalian. Kalau gue. Bakal nunjukin kebenaran. Kalian. Bismillah. Bismillah. Insya Allah. Oh iya. Walaupun gitu ya. Ambil. Ambil. Pesan kamu buat loli ya Pak. Ya. Yang kalian lihat. Gue nangis itu bukan. Gue takut di penjara. Tapi gue. Kesian. Lihat loli. Giniin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu gak punya hape kan disana. Cintahan hape nya. Aku bakal berjual disini. Ngasih tau kebenaran untuk kita. Sip. Ya. Sip. Ya. Memang cinta banget ya. Madin. Cinta. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa. Siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok. Padahal seriusin. Jodoh. Ya. Buat kalian. Ya. Buat kalian. Jodoh gak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu. Ya. Contohnya abang gue. Beda benua. UK sama Indonesia. Tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Ya. Romeo Juliet juga. Tapi apa sih pak yang membuat abang yakin sama Woli bang? Selentar. Selentar ya. Karena penjelasan dia sampai disitu. Baru kita masuk ke rekening. Baru anda tanya. Bang sebelum masuk ke rekening. Dia konfrensi. Sebentar. Sebelum masuk ke rekening. Kemarin Nikky bilang pas lagi penjemputan Woli. Ada video call sama. Tolong. Sama. Sisi tanya jawab. Itu benar gak sih? Sebentar. Sisi tanya jawab yang ditambahkan. Selentar.